Nah, harapannya nanti minggu ke-2 dan minggu ke-3, sampai minggu ke-3. Nah, kalau ini sama juga 3 bulan juga. Ini sebetulnya bukan untuk pengobatan, jadi ini untuk pencegahan. Pencegahan nanti tergantung. Vaksin itu biasanya berisi, ya kandungan itu berisi dari penyebab penyakitnya. Nah, misalkan vaksin hepatitis B, itu sebetulnya isinya ada virus hepatitis B-nya, tapi yang sudah dilemahkan. Nah, vaksin yang si, apa namanya COVID ini, vaksinasi COVID ini, nanti isinya sebetulnya virus COVID. Tapi sudah dimodifikasi sehingga dia dipastikan tidak menyebabkan penyakit ke orang yang mendapatkan vaksinasinya. Nah, kenapa ini diberikan vaksinasi? Pada orang yang sehat, agar seperti tadi yang saya sampaikan, vaksinasi ini areanya adalah area pencegahan dan pengobatan. Jadi, pada saat dia divaksin, ada materi dari virusnya itu yang terpapar di tubuh kita. Nah, sel-sel kekebalan itu akan menangkap, mirip seperti kalau dia kena si COVID-nya. Jadi, mengeluarkan antibodi yang khas, yang khusus untuk si COVID-nya. Jadi, kalau misalkan nanti harapannya dengan vaksinasi ini, kalau misalkan dia sampai terkena, ada virus yang masuk ke dia, apapun luar droplet dan sebagainya. Maka, sel-sel kekebalan itu punya, sudah ada tempatan khusus yang akan menyerang virus yang spesifik langsung. Jadi, tidaklah virus yang serawang, tapi virus yang khusus untuk COVID. Jadi, begitu ada virus COVID, dia langsung ngantem, jadi tidak sampai terkena. Nah, itu untuk vaksinasi. Nah, kalau terapi plasma, jadi kenapa sih di minggu kedua sampai minggu tiga? Karena pada minggu tiga itulah, kalau kita lihat dari penelitian, adalah timing yang tepat untuk mendapatkan antibodi yang maksimal. Jadi, mekanisme tubuh itu sedang menghasilkan sel-sel kekebalan yang bukan untuk terapi. Karena isinya antibodi untuk menambah, jadi orang yang sakit kan kekebalan tubuhnya turun. Kita kasih, kita tambahkan antibodi untuk nyerang yang ada. Kalau misalkan kita nyerang yang tidak khas, dia hanya nyerang nembak-nembak saja, belum tentu kena. Tapi kalau kita kasih terapi plasma, antibodinya spesifik untuk COVID, nembaknya ada nembak sniper, langsung ke virus COVID-nya. Namunisasi aktif, jadi tubuh sendiri yang membuat cat anti. Kalau terapi plasma, kita memberikan antibodi kepada pasien. Dengan harapan antibodi tersebut dapat menyerang virus COVID-nya. Sambil menunggu tubuh itu memproduksi cat anti terhadap COVID tersebut. Jadi, untuk terapi plasma sendiri, sebetulnya ada dua macam. Ada terapi plasma biasa, ada terapi plasma yang khusus. Nah, kalau terapi plasma biasa itu kan kandungannya, contohnya seperti imunoglobulin, kemudian ada faktor-faktor pembukuan, yang lain-lain ya. Tapi kalau terapi plasma khusus, seperti terapi plasma contalesan ini, untuk pasien yang sudah terkena infeksi. Jadi, ada spesifikasinya bahwa plasma yang kita berikan itu ada cat anti terhadap infeksi tertentu. Nah, pada kasus ini adalah infeksi COVID-nya.